Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang mengakasih, terima kasih Bapak Malam hari ini engkau masih menyertai, memberkati kami Sehingga kami pada malam hari ini dalam keadaan sehat Untuk kami bisa berkumpul, mendengarkan dan merenungkan sebahagian daripada firmanmu Bapak Bapak di surga, berbicara lah kepada kami Karena kami siap mendengarkan Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan Yang tertulis dalam surat Filipi 1 Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11 Dalam perikobnya Pengucapan syukur dan doa Dengan topik yaitu Ucapan syukur dan doa Rasul Paulus Filipi 1 Ayat 3 sampai 11 Demikian firman Tuhan Ucapan syukur dan doa Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua Aku selalu berdoa dengan sukacita Aku mengucap syukur kepada Allahku Karena persekutuanmu dalam berita Injil Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Memang sudahlah sepatutnya Aku berpikir demikian Akan kamu semua Sebab kamu ada di dalam hatiku Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian Dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku Baik pada waktu aku dipenjarakan Maupun pada waktu aku membela dan menegurkan berita Injil Sebab Allah adalah saksiku Betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian Dan inilah doaku Semoga kasihmu makin melimpah Dalam pengetahuan yang benar Dan dalam segala macam pengertian Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus Penuh dengan buah kebenaran Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Untuk memuliakan dan memuji Allah Kepada jemaat di Filipi Rasul Paulus menulis surat singkat Dari balik jeluji penjara Secara khusus Ia mengingat kembali Akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialaminya Melalui jemaat Filipi Jemaat itu Mempunyai kontribusi yang penting Dalam pelayanan Paulus Baik melalui persekutuan mereka dengan Paulus Maupun melalui dukungan finansial mereka Paulus dan jemaat di Filipi Saling mendukung Mereka tentu saja juga bersyukur Karena memiliki satu sama lain Walaupun Paulus ada dalam penjara Tetapi ia mengatakan Aku mengucap syukur Dan aku selalu berdoa dengan sukacita Iman akan mempertajam pengetahuan Dan pengertian dalam memahami segala hal Dalam kehidupan ini Ketajaman pengetahuan dan pengertian itu Akan mengawal diri kita Berjalan dalam kebaikan yang telah dimulai Allah Dalam diri kita Doa sekaligus nasihat Paulus disini Pegas menyatakan Sehingga kamu dapat memilih yang baik Supaya kamu suci dan tak bercacat Menjelang hari Kristus Dalam kelanjutan doanya Rasul Paulus menyatakan bahwa Dengan kelimpahan pengetahuan Dan pengertian yang benar Yang berasal dari Allah Maka mereka dapat memilih dengan baik Lebih baik dan yang terbaik Rasul Paulus berharap Mereka akan tetap menjadi suci Dan tidak bercacat Sampai menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus Yang kedua kalinya Dengan demikian Maka mereka dapat bertahan Untuk tidak berbuat dosa Dan kejahatan Dan mereka tidak tergiur Oleh hawa nafsu dunia Yang menyeret mereka Ke jurang maut Dan kematian kekal Sebaliknya Mereka akan dapat menghasilkan Buah kebenaran Seperti yang sudah dilakukan Dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus Yaitu Buah kebenaran Untuk memuji Dan memuliakan Allah Bapak Dalam namanya Yang bersemayam di surga Rasul Paulus menyampaikan hal itu Supaya mereka semakin giat Berbuat kebaikan Dan kebajikan Dalam nama Yesus Kristus Supaya mereka semakin Menghasilkan buah kebenaran Untuk kemuliaan namanya Jika mereka memiliki Semakin banyak Buah kebenaran Maka semakin Ditinggikan Dan dimuliakanlah juga Dia Yesus Kristus Tuhan kita Kita tentu rindu Untuk meninggalkan Kenangan yang baik Bagi sesama kita Tentu saja Bukan supaya mereka Mengingat bahwa Diri kita orang yang baik Melainkan supaya mereka Dapat melihat Kebaikan Tuhan Melalui kebaikan-kebaikan kita Kiranya orang-orang Di sekeliling kita Bisa bersyukur Dan melihat kasih Tuhan Sebaliknya Kiranya kita Senantiasa Menyimpan Kenangan Tentang kebaikan hati Sahabat-sahabat kita Berbahagialah kita Yang terus menjalin Hubungan yang intim Dengan Yesus Kristus Tuhan kita Karena Dia sudah lebih dulu Membangun Persekutuan Dengan kita Dan semua orang Berdosa Melalui Pengabaran Injilnya Berbahagialah kita Yang dapat bertahan Tidak berbuat Dosa dan kejahatan Serta Tidak tergoda Oleh hawa Napsu dunia Yang menyeret kita Ke jurang maut Dan kematian Kekal Karena Dia sudah Memberi kita Bagian Kasih setia Dan Kasih karunianya Yang berkelimpahan Berbahagialah kita Yang terus Berkomunikasi Kepadanya Dalam ibadah Doa Ucapan syukur Pujian Penyembahan Persembahan Dan pelayanan Karena Dia Yesus Kristus Tuhan kita Yang sudah Menyediakan Bagian Hidup Kekal Yang penuh Sukacita Dan damai Sejahtera Di surga Amin Mari kita Berdoa Bapak yang Maha kasih Terima kasih Bapak Kami sudah Mendengarkan Dan memahami Sebahagian Daripada Firmanmu Pada malam hari ini Bapak Biarlah firmanmu Yang kami dengarkan Malam hari ini Bukan hanya Kami mengerti Dan pahami Tapi kami juga Bisa lakukan Dalam kehidupan Kami sehari-hari Bapak Berkati kami Pada malam hari ini Berkati istirahat Kami Bapak Sehingga pada Besok hari kami Bangun Kami dalam Kedan sehat Dan penuh semangat Memulai Aktifitas kami Bapak Berkati semua Apa yang kami Lakukan Dan kami kerjakan Ampuni segala Dosa-dosa Dalam perbuatan Kami Bapak Agar kami Semakin layak Menerima Berkatmu Hanya di dalam Nama anakmu Yesus Kristus Kami sudah Berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Selamat malam Tuhan Memberkati Terima kasih